Nah, akhirnya rilis juga Monster Universe Ini bisa kalian download, linknya ada di deskripsi Untuk besarnya, untuk sekarang ini masih di 385 MB Kecil ya Dan ketika kita start, kita bisa pilih bahasa Indonesia Sudah bisa pilih bahasa Indonesia Jadi kita cobain Tapi ini kok tetap bahasa Jepang? Tuh, ya, kok bahasa Jepang ya? Oke, kita tunggu sampai selesai Oke, ini dia sudah masuk ke dalam gamenya Ini adalah kitanya kali ya Jadi menceritakan tentang seorang anak kecil Melihat naga Dan naganya itu jatuh ternyata disini Oke Ah! Nah, ini... 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 Eh... Jangan lupa! Kau takut, Bolsark... Kau takut, Hikari... Kau takut, aku lupa... Kau takut, aku lupa... Kau takut, Bolsark... Kau takut, aku lupa... Nah, ini dia masuk ke chapter... 10... Udah besar ya, si bocil tadi ternyata sudah besar... Sepertinya untuk story-nya, gua skip aja biar cepet... Biar tidak terlalu kelamaan untuk melihat gameplay-nya... Nah, ini kita bisa pilih mau yang mana kah? Oh, ternyata tidak... Nah, ini dia... Kita bisa jalan-jalan, karena ini memang... ARPG punya ya... Gitu... Nah, ini kita pukul-pukulin... Ini ngekliknya dimana aja bebas ya... Jadi, ya kayak gini... Untuk skill kayaknya... Harus digeser-geser kah? Kayak... Oh iya, digeser coy... Nah, ini ya... Kita tarik ke atas... Nah, itu dia ngeluarin skill... Kalau di tap-tap-tap biasa itu dia hanya mukul biasa ternyata... Berarti tidak ada auto dong di sini... Ehm... Ada patch sedikit... Kita skip aja... Oh, banyak... Wow, wow, wow... Hehehe... Oke... Let's go... Wah, ini keren sih ini gambarnya... Serius... Coba kita ambil ke arah sini... Ini bisa di... Zoom in, zoom out gak sih? Ehm... Gak bisa ternyata... Yuk... Oh... Keren coy... Untuk mapnya... Gak bisa... Gak bisa di klik ternyata... Ini... Oh, ini tingkat kecerahan... Oke... Tadi kan bahasa Indonesia ya... Kenapa ini tidak bahasa Indonesia? Hehehe... Ehm... Ini apa nih? Kita on-in aja... Lalu ini... Ada di kanan... Kita full-in aja kali ya... Ini on... Ehm... Apa ini? Kita coba ya... Oh... Tidak berubah apa-apa... Hehehe... Ini ada download ini... Ya... Ada download... Nah itu ya... Ehm... Oh... 1,75 GB... Kalau mau di download... Harus 1,75 GB... Oke... Kita cobain aja... Apa yang terjadi? Oh... Ini mungkin gambarnya kali ya... Biar lebih bagus... Oke... Lanjut ya... Mungkin ini kita grinding... Kayaknya ini grinding... Oh... Wow... Keren... Ayo sini... Ehm... Untuk serangannya dia auto... Target... Jadi... Kita menghadap kemana pun... Nanti... Badan kita akan ke dia... Ini contoh ya... Gue ngebelakangin... Dan ketika gue pukul... Dia langsung mengarah... Hehehe... Keren... 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 Jadi... Karena gue... Memainkan ini... Pake... Emulator... Ehm... LD Player... Jadi... Kita cobain aja... Taruh di sini... Ehm... Ini kita ganti... 60... Kalian keliatan gak sih? Nah... Ini... Gue pake klik kanan... Jadi... Nah... Biar... Aman ya... Hehehe... Ternyata... Kameranya gak bisa digeser-geser ini... Ehm... Kita masuk ke map selanjutnya... Kayaknya ya... Oke... Kita kesini... Akan ketemu bos kah? Oh... Ini kotanya... Monster Hunter... Hehehe... Namanya sih... Monster Universe... Tapi papannya ini adalah... Papan Monster Hunter... Oh... Kita skip aja ya... Storynya... Wah... Ini sih serius ya... Gambarnya bagus... Storynya bagus... Kisahnya bagus... Jadi... Kayak di anim-anim gitu jadinya... Oke... Kita kesini... Lalu ini questnya kah? Oh ini ada... Apa namanya ini... Rewardnya... Kalau kita... Menyelesaikan... Ini... Tidak bisa di skip... Ini... Tidak bisa di skip... Kok kayak tokoh dari Genshin ya... Siapa namanya tuh... Yang es... Yang es apa air sih? Aduh... Ini kita bikin nama kan ya... Kita bikin nama dan... Gua dipaksa memakai karakter cewek dong... Aduh... Kayaknya gak cocok gua main game ini... Gak cocok... Karena karakter utamanya cewek bro... Masa gua jadi cewek di dalam game... Dan ini... Online... Katanya sih... Online... Kalau misalkan online... Masa gua pake karakter ini sih... Kocak dah... Semoga tidak ya... Atau nanti kita bisa milih monster-monsternya... Karena kan pertarungan monster... Cuman... Kok kayaknya gak ada pemilihan karakter disini... Oke... Kita lanjutkan... Jadi buat temen-temen... Yang suka dengan memainkan karakter perempuan... Nah ini cocok buat kalian mainin ya... Dia gak bisa auto patch ini... Jadi harus kita... Gerakin seperti ini... Oh... Banyak itu monster-nya... Sebentar... Itu ada... Looting-an... Duit... Oke... Kita ambil dulu ya... Apakah ini... Duit... Bener duit... Kalau kita puter-puter... Apakah ada lagi disini... Itu tertutup jalanan... Kosong... Ternyata gak ada kosong... Eh sudah... Kita langsung aja ke last bossnya... Disini... Jadi kita misalkan bingung ya... Mau kemana... Kalian tinggal lihat aja mapnya... Di sebelah kiri atas... Itu ada... Lambang seperti ini... Warna oren... Berarti kita disuruh ke situ... Ya... Ini... Itu option... Ya... Itu dia bossnya... Oh... Kok lucu... Bintang 1... Oh... Jadi musuhnya ada bintang 1... 2... 3... 4... 5... Dan ini yang kita lawan adalah bintang 1... Wah... Keren sih... Wah... 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 Gegeh... Kita ulti... Eh... Wah... Break... Oh ada breaknya... Jadi kalau break musuhnya itu... Stone... Biasanya gitu ya... Kalau game-game... Jadi musuhnya ada darah... Lalu di wallnya ada... Kayak stamina... Dan stamina... Staminanya itu kalau kita hajar... Sampai break... Nanti dia bakalan jatuh... Dan... Stone... Oh ini bisa diteming... Ah... Sebentar... Serius... Oh... Kita bisa ngeteming coy... Kita bisa ganti namanya kah? Eh... Bisa dong... Hahaha... Bisa kita ganti namanya... Eh... Kalau misalkan ini nggak gue ganti sekarang... Mungkin nanti bisa juga diganti ya... Eh... Ini apa ini... SCDD... Hmm... Wah... Keren asli... Kalian coba kasih nilai bro ya ini game... Dan kalau kalian ingin cobain ya... Atau kalian pengen tunggu sampai... Versi globalnya... Atau sehanya rilis... Ya... Ini wajib banget... Kalian tunggu... Jadi... Selagi menunggu... Kalian bisa cobain ya... Kalau untuk bahasanya... Gampang bisa di translate... Bisa di translate... Pakai... Translator nanti... Wah... Asli keren sini... Berarti nanti kita misinya itu... Nangkep-nangkep monster... Nah... Ini ya... Kita pukul-pukul... Nanti... Dia udah sekarat... Bisa kita timing... Tapi yang di timing... Apakah hanya monster... Eh... Bossnya aja... Tidak... 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 Air... Dark... Gitu-gitu mungkin... Gua nebak sih... Hehehe... Oh... Oh... Kita coba bawa dia... Tadi kan kita pakai yang kanan ya... Kita coba bawa yang ini... Iyakah? Eh... Wait a minute... The S... Pakai... Yes... Ho... Wih... Aduh... Bahasanya begitu lagi... Dan ini kita untuk ke dungeonnya... Sepertinya ini dungeonnya... Kita bisa milih masuk ke dungeon... Dan ini kita pilih... Kita ganti ke dia... Yang sudah kita... Naikin tadi... Nah itu dia... Oh... Kita bisa bawa tiga... Ini ada satu... Ini ada dua... Dan karakternya... Mungkin lebih dari satu ya... Bukan dia aja ya... Aha... Setelah itu... Oh ini buat ganti... Buat ganti... Dan ini... Oh dungeonnya yang ini... Iya bener... Dungeonnya yang ini... Ini clear... Dan satu lagi... Apakah ada stamina? Gak ada stamina... Gua liat... Jadi bisa dihajar terus... Ini ada satu... Dua... Tiga... Kita coba ya... Semakin seru... Sepertinya... Download lagi... Wih... Ini keren yang ini... Monsternya keren C... Tuh... Kupu-kup sama uler... Wah... Jangan-jangan bisa digabung... Ini kupu-kupu uler ini... Ah... Lawan boss... Ternyata... Wig... Ah... Itu ada wig bonusnya... Sundul... Oh... Bisa jarak jauh... Nah ini dia... Yang tadi yang dibilang ya... Bisa break... Ketika break... Dia akan... Jatuh... Dan jatuh... Lalu kita bisa... Demi kita bisa critical... Ketika kita pukulin... Nah itu critical terus ya... Dan ini ulti... Ultinya ada di atas... Ternyata... Oke... Kita pencet... Hop... Oke... Bisa di timing... Tidak... Mungkin ada jenis-jenis tertentu kali ya... Yang bisa di timing... Oke lah... Kayaknya segitu aja dulu untuk informasi game kali ini... Buat kalian kalau pengen mainin game ini... Linknya ada di deskripsi... Kita lihat ya... Tadi kan 300an... Sekarang sudah menjadi 600an... Mungkin... Ya... Total-total... Sekitar 2GB mungkin kali ya... Karena belum lagi ngedownload... Dalamannya yang... Untuk grafiknya tadi... Yang di 1,7... Berapa tadi? 74GB... Oke deh... Segin aja dulu... Eh... Kalau kalian ada pertanyaan... Tanyaan aja di kolom komentar... Dan kalian kalau ingin join Discord... Linknya ada di deskripsi... Untuk bahas game ini... Oke... Ngapa itu dipantatin? Gue kocok... Thank you semuanya... Sampai jumpa di next video...